selamat datang kembali dan semoga sehat selalu di video kali ini admin coba berbagi kembali inspirasi desain rumah dari salah satu proyek Everett Team Studio yang mengangkat konsep Scandinavian farmhouse di lahan 10x15 meter jadi mohon maaf untuk floor plan atau denahnya tidak dicantumkan dalam video ya guys namun untuk penjelasan dan keterangan ukuran ruangan kurang lebih admin tetap jelaskan seperti biasa nah untuk kebutuhan ruangan rumah ini meliputi 3 kamar tidur dengan fasilitas taman dalam, musola, dan kolam renang mini so langsung saja mari kita simak videonya sampai habis selamat menonton and hope you enjoy the video konsep desain yang diangkat pada episode kali ini mengetengahkan konsep desain Scandinavian farmhouse dengan komposisi bangunan yang didominasi dengan bentuk atapnya yang berbentuk pelana dan penggunaan material yang natural seperti batu alam dan treatment kayu yang menghadirkan kesan Eropa ala kearifan lokal pada rumah ini yang tentunya desain ini juga sangat cocok di aplikasikan di iklim tropis Indonesia ini ya guys pada bagian pagar didesain dengan material besi yang dikombinasikan dengan treatment kayu bagar besi dengan rangkaian dedaunan pada areal masuk motor port dan pada bagian dinding pagarnya diaplikasikan bataroster sebagai aksen yang dihiasi dengan tanaman hijau selanjutnya kita masuk ke masa bagian depan bangunan yaitu areal carport rumah ini yang berukuran 3x5 meter dengan lantainya menggunakan treatment keramik hitam putih dan batu ekspos pracetak gelombang yang diaplikasikan pada salah satu sisi dinding pada bagian carport ini didesain dengan kombinasi atap dak beton yang dilubangi untuk pencahayaan dan kanopi dari rangka hollow pada bagian depan ini juga terdapat areal motor port dengan ukuran 1,5 x 2 meter dan port untuk tanaman untuk areal teras diaplikasikan treatment kisi-kisi kayu sebagai dekorasi yang juga berfungsi sebagai sun shading dan filter cahaya matahari disini juga terdapat jalan setapak menuju pintu masuk bagian samping ke areal dapur pada area ini diaplikasikan tanaman rambat agar menambah kesan rumah yang sejuk alami dan menyatu dengan alam pada bagian samping teras depan ini juga terdapat taman mini yang bisa ditanami tanaman agar rumah lebih asri untuk desain atapnya menggunakan model atap pelana atap kaca dan dak beton yang juga difungsikan sebagai dudukan toren air selamat menikmati oke guys sekarang mari kita home tour masuk ke dalam rumah melihat interior rumah episode kali ini dari pintu utama kita masuk ke areal ruang tamu dengan ukuran 3 x 3 meter pertama masuk kita langsung disuguhkan satu set sofa untuk kapasitas 4 sampai 5 orang dengan konsep ala skandinavian dengan sentuhan warna biru nevi dan kuning pada elemen interiornya untuk menambah kesan hangat dan suasana yang lebih hidup pada rumah untuk dekorasinya ditambahkan karpet minimalis tanaman hijau dan lukisan geometrik dengan warna yang senada beralih ke ruang selanjutnya kita masuk ke areal ruang makan dapur, musola dan taman indoor mungil yang diposisikan pada bagian tengahnya sebagai pencahayaan alami pada ruangan pada area ruang makan bisa diletakkan satu set meja makan untuk kapasitas 4 orang dengan warna kuning senada yang diaplikasikan pada top table dan kursi sehingga terlihat lucu dan menarik beralih ke areal taman indoor untuk desainnya mengadopsi konsep taman indoor episode sebelumnya di lahan 7x14 meter ya guys nah disini dihiasi tanaman hijau yang juga difungsikan sebagai areal wudhu pada bagian tengahnya untuk atapnya fleksibel sesuai selera bisa ditutup kaca atau dibiarkan terbuka sebagai sirkulasi udara interior rumah next kita beralih ke sebelah area ruang makan dan taman indoor terdapat musola mungil untuk menunaikan ibadah dengan ukuran 1,5 x 3 meter yang dihiasi dengan kaligrafi material batu alam dan foto ayat suci Al-Quran berikutnya mari kita beranjak ke area ruang dapur ya guys yang posisinya ditempatkan pada bagian depan ini areal dapur ini dibuat memanjang dengan ukuran 2 x 3,5 meter yang didesain dengan kitchen set letter L pada bagian dinding kitchen set diaplikasikan mozaik hitam putih untuk mempercantik tampilan dapur selanjutnya dari ruang dapur ini kita beralih ke kamar mandi umum rumah ini dengan ukuran 1,5 x 2 meter yang dilengkapi kloset duduk, wastafel, dan shower oke guys sekarang mari kita ke ruang tengah rumah ini yaitu TV area sebagai ruang berkumpul bersama keluarga yang bisa diletakkan satu set sofa lateral dan sofa single untuk kapasitas 4 sampai 5 orang pada bagian backdrop TV dibuat simpel dengan kombinasi material kayu granit putih dan aksen aluminium vertikal yang dibuat sejajar dengan pintu kamar agar tetap terkesan proporsional ruang tengah ini juga admin hiasi dengan lampu gantung dan elemen interior dengan warna yang senada selanjutnya mari kita review kamar tidur rumah ini ya guys pertama mari kita masuk ke kamar anak pertama dari area ruang keluarga ini kamar anak ini berukuran 3 x 3 meter yang dilengkapi bed single size, lemari, dan meja belajar pada bagian sudut ruangan agar tidak kosong diletakkan sofa memanjang untuk bersantai ketika teman si anak bertamu ke rumah berikutnya kita beralih ke kamar tidur anak kedua kamar anak ini berukuran 3 x 3 meter dengan konsep yang hampir sama dengan kamar tidur anak pertama yang juga dilengkapi bed single size, lemari, dan meja belajar untuk pencahayaan kamar ini didapati langsung dari area kolam renang belakang selanjutnya mari kita masuk ke kamar tidur utama rumah ini ya guys kamar tidur utama ini berukuran 3 x 3 meter yang dilengkapi bed queen size, lemari, dan meja rias dengan bukaan yang juga mengarah langsung ke areal kolam renang untuk desainnya disini diaplikasikan kabinet dekorasi pada bagian backdrop dan treatment material kayu kamar tidur utama ini juga dilengkapi kamar mandi dalam dengan ukuran 1,5 x 2 meter yang memuat kloset duduk, wastafel, dan shower dengan pembatas kaca oke guys sekarang mari kita beralih ke bagian belakang rumah yaitu area kolam renang mini rumah ini kolam renang mini ini berukuran 3 x 5 meter yang disediakan untuk si anak agar lebih betah di rumah nah disini juga terdapat teras berukuran 2 x 3 meter yang bisa diletakkan 2 unit chair dengan coffee table sebagai area bersantai ya guys selain itu pada bagian bawah teras ini ini juga difungsikan sebagai instalasi kolam renang disini juga tersedia area bilas setelah melakukan aktivitas berenang terakhir kita beralih ke pintu belakang ini yaitu ruang cuci dan jemur yang juga bisa dijadikan ruang ganti setelah aktivitas berenang disini juga admin hiasi dengan tanaman hijau agar kesan ruangan tidak flat dan tetap ada sentuhan tanaman hijaunya untuk dindingnya diaplikasikan bata roster untuk sirkulasi udara dan atap kaca sebagai pencahayaan masuk area cuci jemur ini baiklah sobat fr team studio sampai disini video kali ini semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi dan jangan lupa bagi yang belum subscribe bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng atau notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi ketika channel ini mengupdate video dan jangan lupa klik tombol like dan share video dari channel ini thank you for watching and see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati